Kuasa Hukum Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijayanto menyebut kliennya diteror oleh penyidik saat ditangkap usai mengantar anaknya ke sekolah Jumat 23 Januari 2015 pagi. Pernyataan itu disampaikan oleh Nur Syahbani Kaca Sungkana usai bertemu kliennya di kantor bareh skrim Mabes Polri Jumat sore. Nur Syahbani mengatakan BW ditangkap dengan masih menggunakan sarung. Penyidik juga memborgol BW untuk dibawa ke kantor bareh skrim. Dan karena dia kebetulan mengajak anaknya yang mahasiswa di dalam mobil mencoba menjelaskan bahwa sebetulnya kalau ditangkap itu ada tata caranya, ada edikanya, ada prosedurnya. Nah penangkap-penangkap itu mengatakan ada plaster nggak? Jadi itu terang-terang yang dilakukan terhadap Pak Bambang. Dan itu dilakukan terhadap pejabat negara. Pak Bambang masih sebagai pejabat negara. Dan kemudian dipaksa untuk tangannya diprogol ke belakang. Padahal yang bersambutan itu memakai sarung juga gitu. Karena nggak siap dan dia keberatan airnya diprogol dengan tangan di depan. Menurutnya ada 60 orang kuasa hukum yang akan menampingi Wakil Ketua KPK itu dan akan terus bertambah. Terima kasih. Terima kasih.